. Paranormal Ki Jokobodo tutup usia hari ini pada Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. Meninggal sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kabar tersebut langsung beredar di masyarakat. Rekan sesama paranormalnya, Kiprana Lewu membenarkan kabar meninggalnya Ki Jokobodo. Melalui akun Instagramnya, Kiprana Lewu membagikan kabar duka tersebut. Kabar tersebut dibagikan beberapa menit yang lalu sesaat setelah kabar meninggalnya Ki Jokobodo tersebar luas. Kiprana Lewu menuturkan rasa duka yang mendalam di unggahan instastroinya. Inalilahi wa ina ilaihi rajiun, selamat jalan Ki Jokobodo. Tulis Kiprana Lewu pada Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. Melalui unggahan Instagram story-nya, Kiprana Lewu mengaku bahwa dirinya menjadi saksi Ki Jokobodo sempat menjalankan ibadah salat sebelum wafat. Dalam unggahan tersebut, Kiprana Lewu menuturkan bahwa Ki Jokobodo langsung pergi ke Musola ketika mendengar kumandangan azan. Saya menjadi saksi, bahwa saat azan tiba, almarhum langsung berada di Musola untuk melaksanakan salat, ujarnya. Melalui unggahannya, Kiprana Lewu mengucapkan rasa kesedihan yang mendalam atas meninggalnya Ki Jokobodo. Kiprana Lewu turut mendoakan Ki Jokobodo supaya amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Diketahui, dalam instastory-nya, Kiprana Lewu mengunggah foto Ki Jokobodo. Di dalam unggahan tersebut terdapat ucapan bela sungkawa dan doa untuk Ki Jokobodo. Informasi ini hadir dari postingan dari Kiprana Lewu di Instagram story beberapa jam yang lalu. Kiprana Lewu